Chelsea kini sedang mencari pemilik baru usai Roman Abramovic, memutuskan menjualnya. Legenda The Blues John Terry, tertarik untuk membeli saham 10% klub tersebut. Nina Terry tersebut karena mau melindungi dan membangun Chelsea. Ia emoh klub asal London Barat tersebut kehilangan jati dirinya saat dipegang pemilik baru. Dalam membeli saham, Terry bergabung dengan konsorsium Club Blues. Selain sosok berusia 41 tersebut, kimpunan itu terdiri dari mantan pemain wanita Chelsea Claire Rafferty, pengusaha, dan fans. Mantan pemain timnas Inggris dan juga legenda The Blues tersebut sangat tidak rela apabila sejarah Chelsea hilang hanya karena pergantian pemilik klub. Nantinya, konsorsium Club Blues akan memilih satu perwakilan untuk duduk di Dewan Chelsea. Orang tersebut yang menjadi penghubung dengan pemilik baru. Chelsea telah menjadi bagian penting dalam hidup saya selama 22 tahun. Saya ingin melihat sejarah dan warisan klub dilindungi saat kita memasuki era baru dengan orang-orang yang berpikiran sama yang memiliki visi jangka panjang yang sama untuk membangun klub sepak bola terbaik di dunia, tulis Terry, dalam akun Twitter miliknya. Setelah bertemu dan mendengar tentang apa itu konsorsium Club Blues, saya tahu mereka sepemahaman. Mereka adalah sekelompok penggemar fanatik Chelsea dan pemegang tiket musiman yang telah menciptakan konsep yang akan membantu setiap petinggi yang menjalankan klub. Mereka membangun koneksi antar penggemar serta keterlibatan dengan Dewan. Abramovic terpaksa menjual Chelsea pada awal Maret tahun 2022 karena imbas invasi Rusia ke Ukraina. Ia melakukannya buat melindungi kesebelasan tersebut dari sanksi pemerintah Inggris. Kekhawatiran Abramovic terbukti karena pemerintah Inggris tak lama setelah mengumumkan Chelsea dijual membekukan asetnya. Hukuman tersebut dijatuhkan lantaran ia dilaporkan punya hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terima kasih telah menonton!